Minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita mulai sulit didapatkan beberapa minggu terakhir di pasar tradisional. Jikapun ada, harganya melebihi harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, langkahnya minyak kita karena kini minyak tersebut banyak diburu masyarakat. Masyarakat cenderung beralih dari minyak goreng curah ataupun kemasan bermerek ke produk minyak kita karena harganya lebih terjangkau namun memiliki kualitas yang baik. Menanggapi hal ini, Zulkifli Hasan mengatakan pembelian minyak kita harus menunjukkan KTP dan maksimal pembelian minyak hanya 5 liter, guna membatasi pihak-pihak memborong minyak kita secara berlebihan. Namun hingga kini, pedagang di pasar tradisional kota Sumarang belum menjual minyak kita dengan syarat menunjukkan KTP. Seperti halnya pedagang di pasar Gayam Sari, pembelian minyak kita masih seperti biasanya atau pembelian secara manual belum menunjukkan KTP. Pembelian minyak kita pun juga tidak dibatasi. Jika stok minyak banyak, pembeli bisa membeli lebih dari 5 liter minyak kita. Menurut salah satu pedagang pasar Gayam Sari, belum ada instruksi dari dinas maupun supplier minyak kita terkait penggunaan KTP untuk pembelian minyak kita. Sementara, dirinya tidak keberatan jika pembelian minyak kita menggunakan KTP. Menurutnya, kebijakan ini sudah pernah dilakukan dan tidak mengganggu jual beli. Untuk pembelian minyak kita harus pakai KTP. Nah, di sini sudah diterapin belum, Bu? Belum. Belum ya, Bu? Iya. Berarti untuk pembeliannya seperti apa, Bu? Bebas. Masih bebas. Ada pembatasan nggak sih, Bu? Nggak, nggak ada pembatasan. Kalau yang dulu itu, Bu, kan sempat minyak kita kalau beli harus pakai KTP. Nah, itu sempat dilakukan nggak? Iya, sempat. Dulu iya ya, Bu? Sekitar berapa? Oh, cuma sebentar aja. Sementara itu, salah satu pembeli pun setuju dengan gagasan Menteri Perdagangan untuk pembelian minyak kita menggunakan KTP. Minyak kita pakai KTP setuju apa enggak, Bu? Setuju, setuju banget itu. Ini lebih gampang itu nanti. Yang penting barangnya ada, itu sudah siap. Mesti pada beli minyak kita. Meskipun harus pakai KTP ya, Bu? Iya, pakai KTP. Yang penting ada minyak kita. Kalau minyak kita itu banyak yang minat itu, Bu. Harganya terlalu terjangkau sekali. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah kembali menggelontorkan minyak kita di pasaran agar tidak terjadi kelangkaan maupun stok kosong di pasar. Mengingat minyak kita menjadi pilihan masyarakat karena harganya yang terjangkau dibandingkan minyak goreng lainnya. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah